Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya saat diberi mandat oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres 2019. Mandat diberikan Gerindra kepada Prabowo pada Rakornas di Hambalang. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Prabowo Subianto menerima mandat Gerindra dan akan segera bergerak membangun koalisi Pilpres. Muzani menyatakan sebanyak 34 Ketua DPD dan 529 Ketua DPC menginginkan Prabowo maju sebagai calon Presiden. Sebelumnya Prabowo menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Presiden jika diberikan mandat oleh Gerindra. Dengan segala selama saya masih bisa berjuang dan selama saya dipercaya oleh partai Gerindra, apapun tugas yang dibuikan oleh partai Gerindra kepada saya akan saya jalankan. Dengan segala tenaga saya, dengan segala jiwa dan raga saya. Seandainya partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan Presiden akan datang. Saya jalankan saya, dengan segala jiwa. Terima kasih. 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 Terima kasih.